Presiden Joko Widodo telah meresmikan jalan tol Ciawi hingga Sukabumi dengan ruas Cikombong hingga Cibadak. Jalan tol dengan panjang 11,9 km ini sudah bisa digunakan untuk masyarakat. Menurut Presiden Joko Widodo, proyek pembangunan tol ini telah menelan anggaran sebesar 3,2 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo juga berharap dengan beroperasinya tol ini dapat membantu mempercepat mobilisasi rakyat. Tak hanya itu, menurut Presiden Joko Widodo, sekarang waktu jarak tempuh dari Jakarta ke Sukabumi hanya akan memakan waktu 2,5 jam, yang sebelumnya memerlukan waktu 5 hingga 6 jam. Di lain sisi, Presiden Joko Widodo juga berharap dapat menarik para investor dengan adanya tol baru ini.